Intro Halo kan semuanya, Yuki Yamada adalah salah satu aktor asal Jepang yang memulai karirnya dari tahun 2010. Aktingnya yang berkualitas membuat dia bisa memainkan berbagai macam sosok dengan memiliki karakter yang kuat. Walaupun umurnya sudah lebih dari 30 tahun, tapi dia masih tetap pantas memerankan peran sebagai anak sekolahan seperti perannya di film High and Low sebagai Yoshiki Murayama yang memberikan kesan yang sangat melekat bagi para penonton film High and Low. Di film terbarunya, Yuki Yamada kembali mendapatkan peran sebagai anak sekolahan yang juga memiliki karakter yang nyentrik yaitu sebagai Kenryu Guji atau Draken di film Tokyo Revengers. Sebelumnya, buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Oke langsung aja kita ke videonya, Perbandingan Yuki Yamada ketika berperan sebagai Murayama dan Draken. Hal pertama yang mencolok, perbedaan yang bisa dilihat langsung antara Murayama dan Draken ada di gaya rambutnya. Murayama memiliki gaya rambut yang cukup simpel, dibiarkan terurai dan bergelombang berwarna hitam. Ditambah selalu memakai bandana sebagai ciri khasnya. Sedangkan Draken memiliki gaya rambut yang lebih unik lagi. Rambut Draken berwarna pirang panjang. Di bagian samping dan belakangnya dipotong habis, rambutnya yang panjang, kemudian dikepang sampai ujung ke belakang. Dan di bagian depannya menyisakan beberapa layang dibiarkan. Ditambah lagi, di bagian samping kirinya memiliki tato bergambar naga yang cukup besar hingga memenuhi kepala bagian kirinya sampai ke leher. Tentunya usaha Yuki Yamada untuk mendapatkan gaya rambut Draken ini sangat berat. Dia harus membiarkan rambutnya hingga cukup panjang dan mewarnai pirang. Memotong rambut di bagian samping dan belakang, dan yang terakhir menambahkan tato naga di kepalanya. Salud buat Yuki Yamada yang totalitas dalam memerankan karakter Draken ini. Lanjut di bagian outfit, yang dikenakan Yuki Yamada dalam memerankan Murayama, yaitu memiliki starter pack, bandana berwarna biru nafi, kemeja kotak-kotak berwarna biru, dengan seragam sekolah Jepang, atau jaket sukajan berwarna biru juga, celana panjang hitam, dan yang terakhir flat shoes berwarna hitam. Style dari Murayama memang vibenya anak muda banget, dan dominan berwarna biru. Sedangkan untuk Draken sendiri, memiliki style yang lebih monokrom, menggunakan seragam serba hitam kebanggaan geng motor Tokyo Manjikai, dan sepatu boots tinggi, atau menggunakan kardigan berwarna hitam putih. Dari segi outfit saja, sudah menggambarkan dari tiap karakter masing-masing. Dari Murayama yang lebih aktif dan bersemangat, sedangkan untuk Draken lebih tenang dan serius. Hal yang unik lagi dari Yuki Yamada, dia bisa memerankan dua karakter, dengan postur tubuh atau tinggi badan yang berbeda. Tinggi badan Yuki Yamada adalah 177 cm. Untuk memerankan karakter Murayama tentunya tidak jadi masalah, karena Murayama memiliki tinggi badan yang cukup standar. Bahkan Murayama terlihat paling kecil ketika bersama murid Oyakoko lainnya. Hal ini memang karena murid-murid Oyako ini punya postur yang besar, khususnya para murid paruh waktu. Seperti Furuya yang memiliki tinggi badan 188 cm, Seiki dengan tinggi badan 178 cm, tapi punya badan yang gempal, Nakabayashi yang memiliki tinggi badan 185 cm, Nakakuki dengan tinggi badan 181 cm, dan Nakazono yang memiliki tinggi badan 178 cm. Hal inilah yang membuat Murayama terlihat paling kecil diantara murid-murid Oyakoko lainnya. Para murid paruh waktu inilah yang membuat Murayama terlihat paling kecil diantara murid-murid Oyakoko lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Yukiyamada yang harus memerankan karakter Draken, yang memiliki postur tubuh paling besar diantara karakter-karakter lainnya di Tokyo Revengers. Draken harusnya memiliki tinggi badan 185 cm, Sedangkan Yukiyamada tingginya 177 cm, Masih terpaut 8 cm agar bisa sesuai dengan tinggi Draken. Hal yang kemungkinan besar dilakukan oleh pihak produksi film Tokyo Revengers, yaitu dengan merancang sepatu boots milik Yukiyamada ini dengan tinggi yang lebih. Tinggi sepatunya bisa antara 4-6 cm. Ditambah lagi, gaya rambut Draken ini juga bisa cukup membantu menambah tinggi badan Yukiyamada. Karena Draken memiliki rambut yang cukup tebal di bagian atas, kemungkinan bisa antara 2-3 cm. Dua hal inilah yang bisa membantu Yukiyamada terlihat lebih tinggi sebagai Draken. Hasilnya Yukiyamada bisa terlihat setara dengan Nobuyuki Suzuki yang memiliki tinggi badan 185 cm, dan ketika bersama Maiki dan Takemichi bisa terlihat paling tinggi. Karakter Murayama dan Draken ini cukup berbeda. Dari segi kekuatan, Murayama dan Draken memiliki keunggulan dan posisi yang berbeda. Murayama berposisi sebagai leader dan orang terkuat di Oyakoko. Bisa menerima 100 pukulan dan masih melawan balik. Murayama ini juga yang bisa membuat Oyako diakui sebagai anggota SWORD. Dan kehadirannya ini membuat Oyako tidak bertikai satu sama lain antara murid paruh waktu dan penuh waktu. Bisa menyelesaikan permasalahan internal Oyako maupun ketika berurusan dengan SWORD. Kekuatan dan jiwa kepemimpinan Murayama ini pastinya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian untuk Draken merupakan seorang wakil leader geng motor Tokyo Manjikai, dan bisa dibilang orang terkuat walaupun masih dalam bayang-bayang leader Tokyo Manjikai yaitu Maiki. Draken bisa melawan satu geng yang berisihkan 50 orang sendirian. Dan karena badannya yang besar ini, pastinya kekuatannya juga sangat powerful. Dari segi kecepatan dan daya tahun tubuh, Murayama mungkin lebih unggul. Tapi dari segi power, Draken bisa jadi lebih kuat karena memiliki badan yang lebih besar. Jadi kalian pilih mana? Tim Murayama atau tim Draken? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke jadi itu dia perbandingan antara Draken dan Murayama yang diperankan oleh Yuki Yamada. Mungkin itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!